Pusat Psikologi TNI menjadi satu dari lima organisasi baru yang dibentuk Markas Besar Tentera Nasional Indonesia. Namun tahukah Anda organisasi baru itu dipimpin oleh seorang wanita? Berikut profil sosok Laksamana Muda TNI Wiwin Dwi Handayani. Laksamana Muda TNI Wiwin Dwi Handayani, perwira tinggi korups wanita angkatan laut atau koal yang dipercaya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kala itu sebagai Kepala Pusat Psikologi TNI. Ia merupakan salah satu koal yang berhasil mencapai pangkat perwira tinggi di TNI AL. Mengemban amanat sebagai Kepala Pusat Psikologi TNI bukanlah hal mudah baginya. Namun dengan keyakinan dan doa dari keluarga, ia yakin mampu menjalankan tanggung jawab di budaknya. Bukan pekerjaan yang mudah, apalagi organisasi yang saya pimpin adalah organisasi baru. Sehingga banyak hal yang harus saya persiapkan, mengenal anak buah yang baru. Kemudian juga dukungan dari keluarga saya, suami saya, anak-anak saya yang selalu mensupport. Selalu memaklumi ketika saya tidak hadir bersama-sama mereka. Ini yang menjadi kekuatan saya. WIWIN merupakan lulusan sepamiluan tahun 1989 yang berasal dari kecabangan kops khusus dengan beragam pengalaman karir yang sudah dilaluinya hingga kini bejabat sebagai Kepala Pusat Psikologi TNI. Dunia militer itu adalah dunia maskulin. Tetapi saya merasa tidak ada kesulitan ketika harus bekerja bersama para pria. Yang penting kita tahu batasan, artinya ada hal-hal yang membatasi secara budaya misalnya. Selain sukses berkarir, Laksamana Buda TNI WIWIN tak pernah lupa tanggung jawab utang banyak sebagai seorang istri dan ibu. Bagi WIWIN, di hari jadi Kowal ke-60 tahun ini, Kowal dituntut profesional dan fokus pada pekerjaan serta menjadi perempuan hebat. Di usia Kowal yang 60 tahun, kita tahu usia yang sudah cukup matang, memang kita tetap dituntut untuk selalu profesional. Namun saya kira bukan hanya fokus pada pekerjaan dari masing-masing anggota Kowal. Tetapi kita juga harus outward looking, artinya juga harus mengembangkan apa sih sebetulnya di luar yang diharapkan dari kita. Kita ini adalah perempuan, adalah ibu yang selalu bisa memahami anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!